Skincare haul gitu Clear Complexion Whitening Face Wash Dan disini yang bagusnya lagi adalah Dia katanya dengan saffron Eh kok dingin? Lembab? Ihh siuka Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube ini Bersama aku Indri Asuti Maulana. Di video kali ini Aku pengen skincare haul gitu Gak tau kenapa ya Tiba-tiba kayak aku baru sadar gitu Kalo beberapa skincare aku itu habis Kayak yang habis tuh yang penting-penting aja Kayak serum muka sama serum mata Eye cream eh eye serum gitu Dan beberapa peritilan-peritilan lainnya gitu Yang dirasa perlu Terus gak ada gitu Yaudah lah sekalian aja kali ya Aku beli Nah kebetulan juga aku beli produk yang baru-baru Kenapa? Karena aku mensiasati Kalo tetep aku beli yang sama Sama merk yang sebelumnya dalam satu waktu Itu gak mungkin banget kayak terlalu over Over budget gitu ya Jadi aku mensiasatilah dengan Mungkin satu produk aja yang aku beli sama yang kemarin Yang selebihnya tuh kayak ada produk-produk baru Jadi aku mungkin bakal sharing, bakal review Maybe di kedepannya Tapi sekarang mungkin buat memperkenalkan dulu kali ya Sebelum kita masuk ke reviewnya Kalo gitu tanpa banyak basa-basi langsung aja kita liat-liat Ini belum aku buka Jadi kayak sekalian first impression gitu First impression, haul, terus unboxing dan lain sebagainya Pokoknya yaudah lah Tonton aja videonya semoga ini bermanfaat Dan siapa tau kamu juga penasaran kan Buat pake produk ini Atau kamu belum tau mungkin kalo produk ini Lumayan oke untuk dicoba Jadi langsung aja kita masuk ke videonya Tapi sebelum itu jangan lupa dulu Bantu aku untuk subscribe channel ini Nyalain bell notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini Ke semua social media yang kamu punya Kalo udah aku mau ucapkan banyak terima kasih Dan langsung aja kita masuk ke videonya Oh iya, video aku yang kemarin udah ditonton belum? Kalo belum tonton, jangan lupa ditonton ya Terima kasih Oke, setelah beberapa hari produk ini nyampe Dan belum aku buka-buka Emang pengen bikin videonya Dan sekalian sharing gitu ya Dan untuk produk yang pertama Itu adalah produk yang aku beli Adalah cuci muka Ini Himalaya Hairballs Ya pokoknya ini dari Himalaya Kan sebelumnya aku udah ngomongin pixikan ya Terus kok aku gak repurchase Katanya auto pengen repurchase Tenang Jadi aku emang sukanya Dalam satu waktu tuh pake dua produk gitu Pake dua produk yang berbeda Kenapa? Karena Biar satu produk itu kayak cepet kebal gitu loh Di wajah aku Kamu sering ngerasain gak sih Kalo misalnya udah sering banget ya pake produk yang A Dan itu bagus Tapi lama-kelamaan dia kayak efeknya B aja gitu Biasa aja gitu Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Nah itu tandanya menurut aku ya Bahasa aku aja nih Aku lupa bahasa lainnya apa Intinya adalah muka kita tuh udah kebal gitu loh Sama kandungan yang ada disana Jadi dia tuh kayak butuh Sesuatu yang baru Dan bisa bekerja lebih bagus lagi Nah makanya disini aku beli satu lagi Sabun pencuci wajah Dari Himalaya ini Dan sebelumnya aku emang udah pernah nyobain sih produk ini Terus ada varian yang lainnya juga Yang aku beli disini adalah varian yang Clear Complexion Whitening Face Wash Dan disini yang bagusnya lagi adalah Dia katanya dengan saffron Saffron udah terkenal banget kan ya Dengan kasiatnya yang bagus banget Jadi kalau ada kandungan saffron kayaknya gak perlu diregukan lagi Terus aku juga udah pernah coba kan Yang ukuran kecilnya Dan itu emang bagus banget Dan ini tuh kayak ada efek mencerahkan ya gitu Terus dingin Ada cooling sensation ya gitu Makanya aku kayak Dan Alhamdulillahnya aku cocok Padahal aku susah kan ya Lumayan susah Buat cari-cari produk cuci wajah gitu Jadi ini bisa aku gunakan Dan ini klaimnya adalah Dia membantu mencerahkan Dan menjadikan kulit lebih bercahaya Dan produk selanjutnya Aku juga beli dari Himalaya lagi Ini adalah night cream gitu Aku sebelumnya gak pernah pakai night cream sih Karena aku Karena biasanya aku malam itu cukup sampai serum aja Terus pernah beberapa kali nyoba Sleeping mask Ada dua sleeping mask yang aku coba Tapi gak tau kenapa setiap pakai sleeping mask itu Besok paginya aku langsung auto beruntusan gitu Jadi ini dalam rangka memaksimalkan Apa ya Memaksimalkan nutrisi pada malam hari Aku tetap mau coba produk-produk yang lain Dan diusahakan yang tetap aman dan cocok Ini aku baru mau nyoba sih Ini adalah Himalaya revitalizing night cream Klaimnya itu adalah Moisturizing, nourishing, dan rejuvenating Dengan white lily dan tomato Ya jadi untuk singkatnya aja Night cream ini tuh Membantu menyegarkan kulit Memelihara dan menjaga kelembapan kulit Dan juga membantu kulit tampak halus dan lembut Sebenernya kayak Yang dasar banget gitu kan Untuk menutrisi wajah Aku rasa perlu sih Apalagi untuk yang udah umur 20 tahunan Dan aku rasa gak apa-apa gitu loh Mulai menutrisi wajah kita Dan kita coba lihat ya Ini konsentrasinya kayak gimana sih Udah kosong cuman ini Langsung kecium Bau sesuatu Bau wangi-wangi gitu Ih ini kaca tau Pantes berat Ada tutupannya lagi Wow Nih warnanya putih kayak gini Kayaknya ringan sih Coba ya Ringan Gak lengket kayak air gitu Krimnya Ringan banget Enak Ih lembab Enak Ada dingin-dinginnya juga loh ya Ihh Suka Terus selanjutnya Aku keracunan Himalaya lagi Kebetulan Ini juga adalah part yang habis nih Di perskincarean aku Nah disini Aku coba Himalaya lagi Yang under eye cream Katanya sih disini Mengurangi penampilan lingkaran hitam Kerutan dan garis-garis halus As you can see lah ya Mata-mata Terbiasa begadang Itu kayak gini Jadi butuh banget nutrisi Dan sebelumnya itu Aku pake The Ordinary Yang ini Tunggu sebentar Nah yang ini Aku sebelumnya pake The Ordinary Yang Cafein Solution 5% Plus EGCG Jadi Berhubung dia habisnya barengan Sama serum Gak mungkin kan ya Kita beli dua-duanya dalam satu waktu Kayak Tekor Yaudah kita cari Alternatif lain aja kali ya Dan aku beli Himalaya Semoga ini bagus sih Kayak produk-produk yang lainnya Btm dia pake segel ya Bagus juga sih Dan ini murce Tiap harganya nanti aku taro disini ya Nih Dari kotak yang segede gini Isinya cuman Segini Isinya 15ml Kentel ternyata Aku mungkin karena biasa pake yang serum kali ya Jadi kan serum Serum dia kental juga sih Tapi kan lebih kayak air Kalo ini kan emang bener-bener krim Ini kental banget Gak banget sih Tapi lumayan gitu Eh kok dingin? Lembab Ini bagus sih Ya Allah Semoga ini bagus Apalagi harganya murah Jadi Repurchase-nya ntar ini aja Gak usah di ordinary Enak Semoga bagus ya Dan ini pasti bakal aku review sih Soalnya Ini pakenya katanya bakal rutin dulu 6 minggu Aku rasa ini bakal cukup sih Soalnya ini banyak emang segini nih Kalo di pantulan cahaya tuh keliatan Ini segini isinya Dan ini banyak banget Apalagi dia kental banget Kan kalo pake eye cream Kan cuman setetes disini doang kan ya Terus bisa dilingkarin Dan selanjutnya Aku beli 2 produk Dari Agnes Ini Ini kayak sebelumnya Ini yang ini sih Sebelumnya udah pernah aku coba ya Dan Gak ngaruh Gak segitu ngaruhnya sih Tapi karena dia ada Aku ngaruh Dan dia Emang lagi jerawatan gitu ya Lagi bersomi sekali ya Dan waktu itu pernah aku cobain ini Dia cocok Jadi Ya sudah lah Aku beli ini Buat dia Dan mungkin Sekali-sekali aku juga bisa pake Kalo lagi ada jerawat Terus aku juga beli Emang Ini Agnes lagi Ini maskernya Masker clay mask gitu Kalo Agnes Gak diragukan lagi lah ya Kalo buat jerawat-jerawatan gitu Jadi yaudah Kalo ada yang murca Kenapa harusnya mahal Ya kan Nah untuk produk yang terakhir Ini dia CosRx Ini adalah Advanced Snail 96 Mucin Gak tau bacanya gimana Pokoknya tulisannya Mucin Power Essence Jadi ini essence sih Tapi konsentrasinya Menurut aku udah cukup banget Sebagai Serum di aku Jadi aku repurchase ini Sebelumnya Aku tuh buat serum pake Skin Angel Tapi itu ampul sih Gak serum juga Jadi bener-bener serum tuh Aku belum pernah pake yang bener-bener serum Paling yang mirip-mirip Konsentrasinya sama serum Kecuali Sambai Mi yang Yang hijau tuh Nah itu Tapi udah abis juga Jadi untuk gantinya Karena aku pernah nyobain ini sekali Yang travel Eh bukan travel size sih Ya share in jernya gitu Kebetulan di senara.id Aku jual Produk-produk share in jern Terus aku coba lah kan Eh ternyata bagus Kayak gak sadar aja gitu loh Sekitar Kayak beberapa minggu aku pake Mau tau hasilnya gimana Tunggu review selengkap Jadi aku repurchase yang ini aja Dan teksturnya itu Ini kan snail gitu ya Ini sebenernya udah lama sih Aku baru nyoba aja Baru ngeh aja gitu Buat nyobanya nih Teksturnya tuh kental Tapi Keliatannya lengket kan ya Tapi pas udah di blend Dia ringan Kayak air Udah abis tuh gak lengket Aku pengen sih review ini Lebih lanjut Karena Walaupun ini produk lama Siapa tau masih worth it kan ya Buat kita coba Gapapa sih Menurut aku Udah deh Segitu aja sebenernya Hole-nya Gak banyak-banyak banget Aku cuman beli itu Yang Yang perlu-perlu aja gitu Dan yang penting kan guys ya Ciwi-ciwi yang nonton video ini Yang terpenting dari skincare itu Bukanlah Bukan mahalnya Bukan harganya sih ya Tapi yang penting kan Rutinnya kita pake Karena skincare itu kan Emang harus rutin ya Konsisten pakenya Maka hasil yang diinginkan tuh Semoga bisa tercapai Walaupun Waktunya tuh bakal beda-beda Kita semua tuh Cantik banget Girls Jadi udah dikasih secantik ini Masa gak dirawat Masa gak disyukuri Dengan merawatnya Kan Allah juga suka yang indah-indah Bisa aja ya kan Jadi emang kayak perlu eksplorasi dulu gitu Emang harus cari-cari tau dulu Yang mana yang bagus Dan aku menyarankan Nyobanya Jangan dari yang paling bagus dulu Tapi coba dari yang biasa-biasa dulu Atau Coba Yang sesuai budget kamu dulu Biar gak mau bazir Kalau gitu Segini aja videonya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like, comment Dan share video ini Kesempatan social media yang kamu punya Aku Hidra Suti Melana Pamir Udo Diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax